Dari hari ke hari, kerusakan jalan provinsi yang menghubungkan tiga kecamatan dengan kota Kuala Kapuas, ibu kota Kabupaten Kapuas, semakin parah. Kerusakan terparah ada di desa Teluk Palinget, kecamatan Pulau Petak. Akhir pekan lalu, salah seorang warga kota Kuala Kapuas yang setiap hari melintasi jalan tersebut karena pekerjaan mengatakan banyaknya lubang yang dalam serta sebagian jalan yang berlumpur, membuat ia harus hati-hati melintasi jalan itu. Dari Palingkau. Mau kemana, Pak? Mau ke Kapuas, pulang ke rumah. Gimana kalau melihat kondisi jalan yang ada ini, Pak? Ya, kayak gini, ya omong-omong harus dilalui, karena kerjanya di sana. Harapan, Mbak, gimana? Harapannya semoga cepat diperbaiki aja. Salah satu warga desa Teluk Palinget mengaku, akibat rusaknya jalan, aktivitas mereka menjadi terhambat. Dan ia mengharapkan pemerintah provinsi segera memperbaiki jalan yang rusak. Jalan ini, pendapat saya, cukup rusak lah. Mudah-mudahan para pemerintah atau pemerintah yang mana mudah-mudahan cepat memperbaiki, gitu, nah. Kasap penjara itu memperbaiki. Nah, karena ini jalan satu-satunya untuk para guru, para, ya, berataan lah. Kalau kerusakannya ini, panjangnya itu apa, Pak? Kalau dikira, Pak? Kurang lebih satu kilo lah, Pak. Satu kilo-an, ya. Satu kilo-an dari handil Palingit sampai ke handil dia jangkit, namanya. Handil namanya sini, Pak. Kalau kerusakannya itu gimana, Pak? Berlubang apa gimana, Pak? Ya, ada yang berlubang besar, ada yang kecil, ada yang jalannya turun naik. Ya, susah lah untuk mobil yang seperti mobil saya itu, rendah lah mobilnya. Nah, mobil susah lah. Makanya saya sering naik motor. Nah, biar enak lah. Kalau naik mobil, kadang-kadang santuk. Rusaknya jalan sepanjang satu kilometer dari desa Teluk Palingit hingga desa Jejangkit, Kejamatan Pulau Petak, diduga akibat banyaknya kendaraan bertona sebesar melintasi jalan tersebut. Dari Kabupaten Kapuas, Ririn Binti dan Ali Huan melaporkan. Terima kasih.